Pembangunan jalan menuju Pelabuhan Morasabak jadi pembahasan Gubernur Jambi Zumbi Zola di depan Sekjen Kementerian PUPR RI, Anissa Firmanti. Pada pertemuan singkat ini, Zumbi Zola menyampaikan harapannya untuk pembangunan jalan ke Pelabuhan Morasabak, Kabupaten Tanju Jamu Timur bisa terrealisasi. Hal tersebut ditanggapi serius oleh Sekjen Kementerian PUPR, Anissa Firmanti. Menurutnya apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo tentang memfokuskan satu rencana pembangunan. Maka pembangunan jalan ke Pelabuhan Morasabak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sekjen Anitta Firmanti yang juga membuka prakonsultasi regional Sumatera yang di gelar Rabu malam 7 Maret 2018 menyatakan rencana pembangunan saat prakonsultasi regional untuk mempersiapkan rencana pembangunan di 2019 mendatang. Prakonsultasi regional ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kegiatan tahun 2019 di wilayah Sumatera antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, dengan bapak-bapak dan ibu dari wilayah provinsi lebih sesumatera ini lebih baik lagi. Jadi kita bisa menyiapkan tadi hal-hal apa yang menjadi prioritas bersama, apa yang harus difokuskan. Kan setiap daerah mesti punya fokus untuk pengembangan daerahnya masing-masing. Karenanya, masukan dan bahkan Gubernur Jumizola membahas tentang jalan menuju Pelabuhan Morasabak, salah satu dari rencana pembangunan di Jambi untuk mendorong peningkatan ekonomi. Info Jambi TV mewartakan.